Halo guys, balik lagi bersama gue Abdel Al-Khayrat. Jujur gue salut banget sih sama orang-orang yang mungkin gara-gara anjuran pemerintah untuk stay at home udah hampir 3 bulan ya kan sekarang, tapi mereka tetep berusaha untuk nyari nafkah secara halal cuy. Salah satunya viral beberapa waktu belakang adalah orang-orang penyedia jasa service smartphone yang ada di daerah PGC Cililitan, yang harus turun ke jalan untuk menawarkan jasa-jasanya gitu. Kebetulan, gue udah punya sebuah smartphone lama gue, ini adalah Redmi Note 4 yang layarnya udah ancur banget, bahkan kalau misalnya kita geser-geser juga nggak responsif sama sekali. Dan kita bakal coba kira-kira kalau misalnya service di tempat mereka, apakah hasilnya bagus, harganya bagus juga, dan ada garansinya. Biar nggak penasaran, mari kita mulai videonya. Let's go! Oke, sekarang kita udah ada di PGC Cililitan nih. Gue salut banget sama orang-orang di sini ya. Maksudnya dia tuh bener-bener berusaha untuk nyari nafkah dengan cara yang hebat gitu, sampai turun ke jalan. Dan di sini ada teknisi kita nih, ada namanya Mas Teguh ya. Halo Mas, nama saya Abdan. Mas Teguh nama panjangnya Teguh Beriman. Bukan. Oke, nah yang jadi masalah sekarang adalah, ini HP saya nih. Xiaomi Redmi Note 4. Ini seperti yang bisa dilihat, ini bener-bener layarnya tuh udah hancur. Ini foto saya waktu masih kecil by the way. Terus kalau misalnya digeser-geser juga agak susah nih. Ini kira-kira bisa dibenerin nggak di sini? Bisa. Bisa digenerin. Diganti. Diganti? Iya. Oke, berapa lama kira-kira? Kurang lebih 10-15 menit. Serius? 10-15 menit? Iya. Bisa secepat itu emang? Bisa. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi kita coba service di sini nih. Barengan sama orang-orang yang menjejokan servicenya di jalanannya. Iya. Masuk saja kalau gitu Mas Teguh. Tapi sebelum kita service layarnya nih, aku pengen tahu dulu kalau misalnya service, orang teknisi service handphone itu, untuk men-service handphone biasanya pakai alatnya apaan aja? Terutama untuk service layar ya? Kalau alat buat layar mah simple bang, cuman ini buat nyongkel, LCD. Apa namanya? Kayak mau bikin set, paling ngobeng, ngobeng sama buka baut sama lem nanti. Nih, lem yang khusus tapi ya? Iya khusus. Nggak bisa lem kebarangan ya? Nggak. Kalau pakai lem Uhu gitu? Uhu dia nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat ya. Ini namanya lemnya T7000. T7000. T7000 ringan ya tapi ya? Ringan. Isinya banyak tapi ringan ya? Banyak. Ini dijamin lengket nih? Djamin lengket. Nanti kalau misalnya saya mau deket sama gameter saya, bisa dilengketin pakai ini juga ya? Oh, bisa. Bisa di lem kalau dia nggak marah. Oh, kalau dia nggak marah ya? Kalau marah jangan ya? Oke. Oke, kalau gitu kita mulai untuk servicenya. Ini berapa lama? Oh, ini 10 menit. Oke, siap. Tapi sebelumnya aku mau tahu nih. Ini sejak akhirnya orang-orang pada menjajakan jasanya di jalan begini, jadi makin lama atau gimana? Ya, kalau servicenya ada aja sih Alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja. Ya, kalau kita maksain di rumah ya nggak dapat penghasilan bang. Tuh, jadi ini adalah momen dimana akhirnya dari tim Pricebook sendiri juga pengen ngasih tauin ke teman-teman kalau misalnya service di sini pun, walaupun memang dijajakannya di luar dan di servicenya di sini, nggak di dalam mall, tetap aman ya bang ya? Insya Allah ya? Insya Allah ya? Tapi so far udah banyak nih, makin banyak atau gimana setelah dijajakan orang-orang pada ke jalanan untuk menawarkan jasanya? Ya, tambah ke sini lumayan sih, nama banyak. Nama banyak? Nama banyak. Oke. Lumayan lah ya biar tetap bisa produk klip gitu ya bang ya? Iya. Ini fenomen yang cukup unik sih bang, maksudnya ada orang-orang yang menawarkan jasanya di pinggir jalan untuk servicenya gitu kan? Tugas mereka itu apakah semata-mata cuma nawar jasa aja atau ngoper orang-orang yang pengen service langsung datang ke abang gitu atau gimana? Ya, dia sekalian nawarin, nawarin service sama sekalian ngoper ke sini. Dia cuma nawarin-nawarin ke siapa yang mau service, apa yang minat, nanti kita yang ngerjain di sini. Tapi tadi gue denger kayak ada yang teriak-teriak, bang bang layar Samsung J Prime apa-apa macam gitu. Ya, dia nanya dulu sebelah harga, istimasi harganya berapa, masuk atau enggaknya. Nah, jadi berkata di sini servicenya bisa drive-thru ya? Bisa. Ditungguin dari luar gitu, asal jangan sampai bikin macet ya, maksudnya di sini kan ada motor-motor pada marker juga mungkin bisa ditunggu di luar situ gitu. Tapi kalau misalnya memang pengen aman, langsung datang ke sini juga lebih asing gitu ya, sambil ngobrol sama mas Teguh juga pastinya. Kebanyakan yang di servicenya itu apaan aja? Kalau di luar ini, paling kita sementara kan nggak ada listrik, nggak pakai listrik kita paling ganti. Jadi, buat sementara bisa ganti LCD sama baterai doang. Ganti LCD sama baterai? Oh iya. Paling banter gitu ya? Paling banter. Tapi yang paling ribet ada nggak kira-kira? Ya, ada paling kalau ribet kalau lagi pas barangnya kosong. Oh, itu mah gue bisa ngobongin dong. Kalau pas lagi barangnya kosong ya susah ribet. Kalau barangnya kosong nggak ya? Berarti kalau misalnya pengen ganti speaker juga tetep bisa nih? Bisa. Ganti speaker, ganti layar. Ganti layar, ganti baterai. Ganti baterai. Nanti kita bakal cek price book money kira-kira kualitas airnya. Layar diganti bakal sebagus apa nih ya? Nah, ini berarti sistematika servicenya sama aja kalau misalnya kayak di dalam mall gitu ya? Sama. Sama persis ya? Sama persis. Kalau memang pengen ganti layar berarti yang pertama mesti dicek dulu layarnya apakah mesti diganti atau diservis gitu. Tapi Sofar ada nggak sih layar yang bisa diservis langsung burner gitu? Kalau layarnya ya diservis ya pas langsung bener ya. Kalau servisnya nggak ada, berarti diganti. Diganti ya? Ganti. Apalagi kalau misalnya kayak punya saya yang udah bocal-bocal gitu ya, udah pecah gitu. Apa namanya ada keluhan nggak Sofar? Orang-orang yang udah servis di sini, di luar kayak gini? Alhamdulillah sih nggak ada. Yang ada malah balik lagi bawa impon lain. Oh gitu? Waduh, berarti emang aman lah ya di sini ya. Nah, masalah ngomongin aman nih. Saya selalu percaya kalau misalnya produk itu bener-bener aman, kalau misalnya yang punya produknya ada garansi. Ada. Jadi ibarat kata tokonya atau produsennya itu percaya kalau misalnya barangnya itu bener-bener awet gitu. Nah, toko ini kira-kira ada nggak tempat servis? Kalau servis dari spare part itu sebenernya nggak ada garansi. Jadi kita ngasih garansi di garansi toko. 15 menit sehari itu bisa berapa kali servis? Tergantung bang, tergantung ya banyaknya customer. So far paling banyak selama akhirnya servisnya di luar mall gini, berapa lama? Biasanya ya sampai kadang 5, kadang 10, 15 biji. Mudah-mudahan setelah kita videoin ini jadi makin banyak ya. Amin. Karena memang di sini kita mendukung orang-orang yang salut banget sih. Gue jujurnya salut banget sama yang akhirnya sampai turun ke jalan, sampai viral juga ya kan. Iya. Orang-orang menjajakan ada servis nih di PGC segala macem. Dan ini kita juga mendukung semua toko yang di sini nih, yang servis-servis nih. Jadi servisnya satu toko atau beda-beda tokonya? Kalau ini satu toko. Satu toko ya? Iya. Oke. Gukil. Udah jadi loh guys. Wah serius nih. Ini bahkan menitannya belum sampai 10 menit tapi udah jadi nih. Ini gue udah langsung dari GoPro-nya Pricebook ya. Walaupun belum dipasang tapi layarnya udah ya? Udah. Ini bodinya belum dipasang. Mau ngetes dulu. Oke. Jadi ini sebelum dipasang ke bodi, ini di belakang masih ambiar gini guys. Ini mesti di tes dulu ya? Tetap aman nih? Aman. Ini nggak nyetrum saya pegang? Enggak. Oke. Tuh. Bagian belakangnya masih gini nih Xiaomi. Baterai juga masih aman. Hardware-nya segala macam juga bisa kita lihat di sini guys. Nah. Untuk layarnya ini benar-benar intuitif sih. Sebelumnya layarnya sama sekali nggak bisa dinaikin turunin begini. Tapi sekarang udah aman banget. Coba ya. Tapi kalau misalnya belum dipasang bodi gini speaker-nya nggak nyala ya? Nggak nyala. Speckernya masih di sini. Speckernya oke. Beda ya? Iya beda. Antara layar sama bodi beda ya? Oke so far kuas sih. Lagian juga kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan bisa balik lagi kan? Seminggu guarantee ya? Iya. Berhasil. Sekit lagi. Nah. Nah. Ini akhirnya kita menang nih Main H. Akhirnya, akhirnya kita bisa menang gara-gara layarnya udah benar nih guys. dan ini aman lah ya yang gak aman sebenarnya jari saya nih nggak megang bodinya kalau kita langsung dipasang aja Oke siap Oke ini berarti masang bodi ke layarnya pakai lemnya mesti ini atau lem yang beda merek juga bisa bisa yang pokoknya khusus ini sering menjadi perdebatan bagi orang-orang yang mungkin awam di bidang service handphone apalagi ngomongin soal layar ini layar yang di service yang dipakai untuk service disini kalau sekelas Xiaomi itu emang bawaan Bang bawaan-bawaan kalau dari Xiaomi kan emang maaf kata dia kan emang produk Cina jadi semua kualitas layar yang ditawarkan di sini pun juga bisa dipertanggungjawabkan iya selain Xiaomi kira-kira ada brand lain gitu ya mungkin serupa gitu ya Samsung kadang Samsung juga gitu ya Iya pokoknya kalau ada masalah kembali sini aja lah ya balik tiap hari di sini dari jam 11 siang sampai jam 5 sampai jam 5-5 soalnya mesti jam 5 kelar mau berbuka puasa Iya tempatnya dimana nih Bang mungkin bisa kasih di tauin secara detail gitu tempat apa itu lokasinya di pgc-nya gitu ya di lantai tiga zona kuning lantai tiga zona kuning tokoh aslinya di situ nama tokohnya nama tokohnya muel service tapi berhubung karena emang sekarang lagi tokohnya tutup sekarang memang kita harus patut sama aturan pemerintah USB segala macam jadi ya servisnya di luar aja seadanya lah tapi walaupun seadanya tetep servis yang diberikan juga enggak sebarangnya enggak seadanya juga ya seadanya juga kita mesti maksimangkan juga ya Iya bener nah ini kalau misalnya kayak konderdil-konderdil kayak gininya rusak bisa dipenuhi untuk saat ini belum bisa Bang karena kan kita enggak pakai listrik ini kan harus pakai ada blower paket power supply harus ngecek mesin jadi so far kalau aman kalau misalnya pengen service layar iya service baterai mungkin gitu ya kamera-kamera bisa kamera di service nggak bisa dia pakai modul ganti modulnya ganti modulnya oke modul tuh kalau misalnya kita pengen ngedeketin cewek kan eh itu modus ha 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 servisnya udah nih Iya bisa layar bisa baterai bisa kamera ganti modul kan tadi Iya kalau underdill mungkin nggak bisa karena butuh yang namanya blower segala macam biaya biayanya berapa rata-ratanya berapa nih kalau LCD tergantung tipe tergantung merupi ya Bang oke kalau misalnya kayak sekarang nih Redmi Note 4 biaya satu set ya 300.000 udah plus-plus pasang Oke 300.000 masuk pasang ya Iya buat penonton setiap Facebook ada harga nanti dikurang-kurangin dikit lah ya dateng aja dulu lihat rusakannya dulu kalau baterai rata-rata berapa nih kalau baterai-baterai tanam tergantung mahannya Bang ada yang harga 150 ada yang 200 oke kalau mau di upgrade baterainya jadi lebih gede mahannya bisa nggak bisa dibawaannya mesti bawaannya karena kalau misalnya asal naikin tahu nggak cocok malah jadi ya mesin jadi kebakar biasanya Oh gitu ya tinggal dibaut-bautin aja ya tinggal ngerapiin udah selesai ini rapiin selesai ini udah selesai tinggal masang casing jadi nah pokoknya kalau misalnya handphone kenapa-napa dan ini orang-orang yang di rumah mungkin bingung servicenya gimana tinggal datang aja ke PGC karena kita juga mendukung teman-teman yang mungkin sudah berjuang secara keras nih sampai turun ke jalan menawarkan jasa servicenya luar biasa banget mudah-mudahan kita doain teman-teman yang ada di PGC yang menjalankan servis handphone bisa sukses semuanya Bang ya makin lancar semuanya ya Amin nanti tuh di saya lakban dulu biar lemnya kering biar lemnya kering biar nempel dulu nanti buat sementara satu jam lah paling lama Oke paling lama biar kuat itu kan lemnya masih basah ya jadi masih ngangkat habis di service lemnya masih basah guys disini guys jadi emang di apa namanya disarankan di lakban kan dulu ya biar ketat dulu dulu satu jam atau dua jam baru dibuka satu jam atau dua jam baru bisa kita buka karena berhubung juga satu jam-dua jam lagi udah mau jam buka puasa Oke Oke tapi selama di lakban masih bisa dimainin masih bisa biasanya kan kalau di dalam kita karetin kalau di karetin kan kita mainin itu keganggu ya ada nyangkut-nyangkut kalau lakban kan enggak dia masih tetap bisa dipakai Oke yang penting setelah satu jam dua jam semuanya aman sentosa guys ya bisa di sini bisa dilihat langsung ya guys nih kalau misalnya tadi HPnya masih hancur bener-bener nggak bisa dipakai sekarang udah di service ini udah jadi mau dipakai buat apa namanya LCD lamanya bisa kita lihat bandingnya gila banget ya sampai pecah kita ganti jadi begini 300.000 ada garansi ada garansi ada harga spesial ada mantap jiwa lo masih penasaran kalau misalnya kita service apalagi Apakah baterai atau kamera atau mungkin CPU nya nih barang sama Mas Teguh mungkin lebih saja share di kolom komentar ya dan yang jelas ke depan masih banyak berbagai macam video bakal kita upload setiap harinya so make sure buat like comment share dan juga subscribe channel untuk Facebook Facebook Otomotif dan juga Facebook beauty up and signing out thanks for watching be a smart buyer bye-bye